David Da Silva buka mimpi bela timnas Indonesia yang dianggap kekurangan gol Hai Sintai Yong saya disini, saya siap apapun itu Meski pemain naturalisasi timnas Indonesia taat beragama Ragnar Oratmangon tak malu tunjukkan Islamnya saat istrinya seperti ini Jawaban menohok Justin Hubner atas sindiran media Malaysia Husai timnas Indonesia tahan imbang Australia PSSI beberkan alasan kebut naturalisasi Eliano Regender dan Mes Hilgers untuk timnas Indonesia Karena kebutuhan timnas seperti di bawah ini Tiket laga timnas U20 Indonesia dikualifikasi Piala Asia U20 mulai dijual besok Mulai dari Rup 150.000 Timnas Indonesia dapat kabar buruk Dua pemain andalan Sintai Yong ini berpotensi absen dalam laga lawan Bahrain dan Cina Siapakah dua pemain itu? Media Belanda bocorkan tiga sosok penjegal Rafael Struic di ado Den Haag Yang bikin striker timnas Indonesia itu minggat ke Brisbane Roar Belum tanding media Bahrain ciut belak-belakan sebut timnas Indonesia Begini squad Sintai Yong dibilang seolah-olah seperti ini PSSI bicara update naturalisasi penyerang gacor Mauro Zidustra Husai Mas Hilgers dan Eliano Regenders disetujui DPR Seperti ini update terbarunya Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya Alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like Dan yang belum subscribe Tolong subscribe channel ini David Da Silva buka mimpi bela timnas Indonesia Yang dianggap kekurangan gol Hai Sintai Yong saya disini Saya siap apapun itu Striker Persib Bandung David Da Silva Membuka peluang untuk bisa membela timnas Indonesia Suatu saat nanti David Da Silva kini membuka peluang untuk bisa membela timnas Indonesia Striker asal Brazil tersebut sudah berlagak di Liga 1 Sejak 2018 saat pertama kali membela Persebaya Pada tahun 2019 dan 2021 David memang sempat membela pohang Stellars dalam kurung Korea Dan Terengganu dalam kurung Malaysia Akan tetapi kecintaan David Da Silva terhadap Indonesia lebih kuat Sehingga ia mengaku ingin menetap lebih lama disini Bahkan David tak ragu untuk bisa dinaturalisasi Indonesia Dan bisa bermain di bawah komando Sintai Yong suatu saat nanti Ya saya pikir saya akan menetap disini Dalam kurung Indonesia Kata David Da Silva dilansir bolasport.com dari YouTube transfer mark Indonesia Saya juga berharap bisa bermain di timnas juga Saya ingin pakai jersi timnas Hai Sintai Yong saya disini tambahnya sambil tertawa David tahu betul salah satu kekurangan timnas Indonesia saat ini adalah di posisi Striker Ini merupakan mimpi Kita harus bermimpi yang tinggi Anda tahu semakin banyak mimpi Semakin banyak pula kita berdoa Jadi saya harap jadi orang yang dikabulkan doanya Untuk bisa mendapatkan kesempatan itu Dalam kurung membela timnas Indonesia tambahnya David Da Silva saat ini tengah absen untuk Persib Bandung karena cedera Walau begitu ia sudah mencetak dua gol dari dua laga Pemain berhasil ini ingin mengulangi pencapaiannya musim lalu saat membawa Persib juara sekaligus Memenangi sepatu emas sebagai top scorer dalam kurung 30 gol Meski pemain naturalisasi timnas Indonesia taat beragama Ragnar Oratmangon tak malu tunjukkan islamnya saat istrinya seperti ini Penyerang naturalisasi timnas Indonesia Ragnar Oratmangon terus menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air Ragnar Oratmangon berhasil menampilkan permainan apiknya bersama timnas Indonesia di dua laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Hal ini memperlihatkan saat Ragnar Oratmangon berhasil menyumbang satu gol untuk timnas Indonesia ketika melawan Arab Saudi Bola melesat masuk ke gawang Arab Saudi saat Ragnar Oratmangon mencetaknya dengan keras untuk membuat timnas Indonesia mengungguli permainannya Meski laga timnas Indonesia kontra Arab Saudi harus berakhir imbang dengan skor 1-1 di laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Kemudian Ragnar menampilkan permainan apiknya membuat dirinya dipercaya Sinta Aeyong saat timnas Indonesia kontra Australia di Stadion Utama Glora Bung Karno dalam kurung SUGBK Senayan Jakarta Selasa dalam kurung 12 September 2024 lalu Namun winger timnas Indonesia tersebut gagal menunjukkan dirinya agar bisa kembali meraih cetak gol untuk Garuda Meski demikian kesuksesan Ragnar mengoleksi satu gol membuat pecinta sepak bola menyoroti pemain tersebut sebagai pilihan naturalisasi beragama Islam terbaik Pemain berdarah Belanda Maluku itu kerap kali memperlihatkan dirinya taat beribadah yang kini menganut kepercayaan agama Islam Sebelum timnas Indonesia kontra Arab Saudi penyerang FCV Dender itu juga mendapat kebagian jatah menyempatkan ibadah umroh Ragnar kepergok sedang menyambangi istri tercintanya Sabrina Orat Mangon setelah pertandingan timnas Indonesia kontra Filipina Laga timnas Indonesia versus Filipina telah berlangsung sebagai pertandingan terakhir F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa dalam kurung 11 Juni 2024 Ia pertama kali menghadirkan sang istri yang juga turut mendukung dirinya saat bermain bersama Garuda kontra Filipina Meski Ragnar selama ini menyembunyikan istrinya untuk menonton dan mendukung dirinya secara langsung di stadion Lanjut Ragnar memperlihatkan keunikan dalam kesederhanaannya sebagai muslim yang taat saat menyambangi sang istri tidak menggunakan sepatu Ia hanya mengenakan kaos kaki tanpa sepatu saat berjalan menuju tribun penonton Pemain usia 26 tahun itu sambil menggenggam setangkai bunga yang terletak di bagian tangan kirinya Ia juga tidak melupakan para penonton yang di tribun sambil melambaikan tangan saat menuju istrinya Kegiatan itu saat Ragnar mencari keberadaan istrinya yang juga duduk di kursi tribun penonton Sabrina Oratmangon langsung memanggil suaminya yang terlihat seorang wanita berambut pirang menyapa Ragnar Sontak Ragnar meminta para penonton dalam tribun agar sang istri diberikan jalan untuk ke depan Jawaban menohok Justin Hubner atas sindiran media Malaysia Usai timnas Indonesia tahan imbang Australia Pemain belakang timnas Indonesia Justin Hubner jawab sindiran media Malaysia Usai menahan imbang Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Tim asuhan Sintayong tersebut mampu menahan imbang Australia tanpa gol pada laga kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno GBK Jakarta selasa 19.2024 malam waktu Indonesia Barat Hasil tersebut jelas mengejutkan publik Asia Pasalnya timnas Indonesia terpaut lebih dari 100 strip di FIFA ranking Meski begitu tim asuhan Sintayong mampu membalikan prediksi banyak pihak Hasil tersebut juga meneruskan tren positif timnas Indonesia pada laga sebelumnya Pada laga perdana Jay Idzes dan kawan-kawan sukses meraup satu poin dari markas Arab Saudi Hasil tersebut justru mendapatkan sindiran dari media negeri jiran Salah satu media yang melakukan hal tersebut adalah akun Twitter asal Malaysia Onufo Otbal.my Onufo Otbal.my dalam postingan tersebut secara langsung menyindir Australia dalam postingan tersebut Akun tersebut menyindir bahwa Australia perlu belajar dari Malaysia untuk bisa menang lawan timnas Indonesia di Stadion Utama Glora Bung Karno Media tersebut juga meminta pihak Australia untuk menyaksikan cuplikan laga perdana ronde kedua grup G antara timnas Indonesia versus Malaysia Laga tersebut dimenangi Malaysia dengan skor 2-3 Cuitan dari akun tersebut mendapatkan komentar negatif dari fans timnas Indonesia Tak disangka pemain timnas Indonesia juga turut memberi komentar atas postingan media asal Malaysia tersebut Pemain yang dimaksud adalah Justin Hubner Pemain yang berposisi back tengah tersebut mengirim komentar menohok untuk media tersebut Ex-pemain Cereso Osaka tersebut meminta akun tersebut untuk berkaca Justin Hubner meminta kesadaran media tersebut bahwa Malaysia sudah tidak se-level dengan timnas Indonesia lagi Sebuah negara perlu untuk menerima dalam kurung dengan lapang dada Ujar Justin Hubner di kolom komentar akun Instagram Vibobal Bahwa mereka dalam kurung Malaysia sudah tidak di-level kita dalam kurung timnas Indonesia lagi lanjutnya Terima kasih telah menonton! PSSI beberkan alasan kebut naturalisasi Eliano Reijender dan Mes Hilgers untuk timnas Indonesia Karena kebutuhan timnas seperti di bawah ini Sekjen PSSI Yunus Nusi menjelaskan mengapa proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia Eliano Reijender dan Mes Hilgers dipercepat Nama keduanya tengah ramai dibicarakan karena diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia Kedua pemain ini baru-baru ini telah menyelesaikan administrasi di Indonesia Dan bertemu dengan para pemain timnas yang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Australia pada 10 September lalu Setelah pertemuan tersebut PSSI bergerak cepat Pada selasa dalam kurung 17 September 2024 Naturalisasi Mes Hilgers dan Eliano Reijender sudah mendapat persetujuan dari Komisi I3 dan Komisi XDPR RI Proses ini akan dilanjutkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis dalam kurung 19 September 2024 Kecepatan proses ini terbilang luar biasa hanya dalam waktu 8 hari Mereka sudah mendapatkan persetujuan Yunus Nusi mengungkapkan bahwa percepatan ini dilakukan untuk memaksimalkan persiapan timnas Indonesia Yang memiliki potensi untuk lolos ke Piala Dunia Setelah hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga PSSI ingin memastikan timnas siap dengan kekuatan terbaik Kami percaya timnas Indonesia punya potensi ke Piala Dunia Kata Yunus Nusi Karena itu Sintayong dan Ketua Umum Erik Thohir memutuskan untuk menambah dua pemain ini untuk memperkuat tim Wes Hilgers dan Liano Reijenders yang kini berkaryar di Liga Utama Belanda diharapkan dapat meningkatkan kualitas timnas Indonesia Yunus Nusi menekankan bahwa kedua pemain ini direkomendasikan oleh Sintayong Dengan naturalisasi yang cepat diharapkan keduanya bisa bergabung dengan tim Merah Putih Untuk pertandingan mendatang melawan Bahrain dan China pada 10 dan 15 Oktober Kami berharap mereka bisa membantu timnas meraih hasil maksimal Ujar Yunus Nusi Dengan skill yang mereka miliki kami yakin mereka bisa memperkuat tim dan mungkin membawa kemenangan di pertandingan berikutnya Terima kasih telah menonton! Tiket lagat timnas U20 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 mulai dijual besok Mulai dari Rup 150.000 Tiket pertandingan timnas U20 Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025 mulai dijual pada Rabu dalam kurung 18 September 2024 Pengumuman tersebut disampaikan oleh akun Instagram timnas Indonesia Seperti yang diketahui timnas U20 Indonesia bakal main di kualifikasi Piala Asia U20 2025 Pada ajang tersebut tim Asuhan Indra Syafri bakal satu grup dengan Yaman, Maladewa, dan Timor Leste Rangkaian kualifikasi Piala Asia U20 2025 bakal digelar pada 25 hingga 29 September 2024 Timnas U20 Indonesia bakal diuntungkan karena status Tuan Rumah PSSI telah menunjuk Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta sebagai venue pertandingan Tiket bakal dijual mulai Rabu dalam kurung 18 September 2024 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat Pembelian tiket dapat dilakukan di laman kitagaruda.id Penjualan tiket dibagi dalam dua kategori besar Kategori pertama adalah tiket terusan atau paket pembelian untuk tiga pertandingan sekaligus tiket terusan dijual dari harga 400 ribu rupiah Tiket terusan dibagi dalam tiga kategori yaitu Garuda North atau South, Garuda East atau West, dan Premium East atau West Harga termurah ada di kategori Garuda North atau South atau Tribun belakang gawang dengan harga 400 ribu rupiah Sementara kategori kedua adalah Garuda East atau West yang dijual dengan harga 700 ribu rupiah Sementara tiket terusan termahal dengan harga 1 juta rupiah untuk kategori Premium West atau East Jadwal Timnas U20 Indonesia dikualifikasi Piala Asia U22.25-25 September 2024 Timnas U19 Indonesia Versus Maladewa Stadion Gelora Bung Karno Jakarta Kickoff 19 30 WIB 27 September 2024 Timnas U19 Indonesia Versus Timor Leste Stadion Gelora Bung Karno Jakarta Kickoff 19 30 WIB 29 September 2024 Timnas U19 Indonesia Versus Yaman Stadion Gelora Bung Karno Jakarta Kickoff 19 13.30 WIB 30 WIB 20 13.30 WIB 30 WIB Timnas Indonesia dapat kabar buruk Dua pemain andalan Shintai Yong ini berpotensi absen dalam laga lawan Bahrain dan Cina Siapakah dua pemain itu? Kabar buruk untuk Timnas Indonesia Lantaran dua pemain andalan Shintai Yong berpotensi absen dalam laga melawan Bahrain dan Cina Timnas Indonesia akan melakoni Machedai ketiga dan keempat melawan Bahrain dan Cina Jelang laga melawan Bahrain dan Cina tentu saja Shintai Yong akan menyusun strategi terbaiknya Namun ada kabar tak sedap yang harus dihadapi Timnas Indonesia jelang laga melawan Bahrain dan Cina Dua pemain andalan Coach Shin yakni Sandy Walsh dan Jordi amat berpotensi tak bisa membela Timnas Indonesia karena mengalami cedera Salah satu pemain andalan Shintai Yong yang mengalami cedera yaitu Sandy Walsh Sandy Walsh mengalami cedera saat melawan Australia di Stadion GBK pada Selasa dalam kurung 10 September 2024 lalu Meski mengaku cederanya tidak terlalu parah namun Sandy Walsh juga mengungkap bahwa hasil MRI-nya tidak terlalu bagus Kendati demikian Backlub Liga Pro Belgia KV Mechelen tersebut mengaku akan berjuang agar bisa kembali membela Timnas Indonesia Sandy Walsh merupakan salah satu pemain andalan yang selalu mendapat kepercayaan Shintai Yong Terutama dalam laga lawan Arab Saudi dan Australia beberapa waktu lalu Sandy Walsh telah menunjukkan performa terbaiknya Absennya Sandy Walsh dalam laga melawan Bahrain dan Cina akan sangat terasa bagi Timnas Indonesia Jordi amat mengalami cedera saat membela klubnya Johor Darul Tazim dalam kurung JDT pada awal September 2024 lalu Meski sudah mulai berlatih bersama JDT, tak ada jaminan bagi back 32 tahun ini bisa kembali dalam kondisi bugar saat Indonesia bertemu dengan Bahrain dan Cina bulan depan Namun Shintai Yong juga masih memiliki beberapa opsi pengganti Jordi amat Pemain-pemain andalan lain seperti J. Edzest Justin Hubner, Rizky Ridho hingga calon punggawa Timnas Indonesia yang baru Mas Hilgers bisa menjadi opsi bagi STY Terima kasih telah menonton! Media Belanda bocorkan 3 sosok penjegal Rafael Struic di Ado Den Haag Yang bikin striker Timnas Indonesia itu minggat ke Brisbane Roar Media Belanda mengungkapkan 3 penjegal Rafael Struic di Ado Den Haag Yang buat striker Timnas Indonesia itu pindah ke klub Liga Australia Brisbane Roar Pada Senin dalam kurung 16 September 2024 Rafael Struic secara resmi meninggalkan Ado Den Haag dan memilih berlabuh ke Brisbane Roar sebagai tempat barunya Keputusan striker 21 tahun itu cukup mengejutkan karena sejatinya dia masih memiliki kontrak dengan Ado Den Haag hingga musim panas 2025 Namun Rafael Struic lebih memilih untuk bertualang di Australia Negara yang menjadi lawan Timnas Indonesia pada grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Menurut pernyataan resmi Brisbane Roar, Rafael Struic ditransfer dari Ado Den Haag dengan status bebas transfer Rafael Struic meninggalkan Ado Den Haag dengan catatan 3 penampilan dan 0 gol di Erste Divisie Belanda 2024 per 2025 Menariknya, media Belanda yakni Haag London Football Dortnel belakangan menyebut 3 sosok yang mempengaruhi Rafael Struic minggat dari Ado Den Haag Menurut media Belanda, Rafael Struic yang baru menaikkan perpanjangan kontrak dengan Ado Den Haag harus tersisihkan dari skuad besutan dari Jekalesic Penyebabnya karena kedatangan 3 penyerang baru Ado Den Haag yakni Libonis, Dano Lawrence dan Elias Mohamad Sehingga striker Timnas Indonesia itu sulit mendapatkan tempat di kesebelasan pertama Keputusan Rafael Struic untuk meninggalkan Ado Den Haag dan bergabung dengan Brisbane Roar sejatinya cukup realistis Brisbane adalah klub yang sangat besar dan bermain di kompetisi yang sangat kuat Kata Rafael Struic di laman resmi Brisbane Roar Saya senang bermain di Alik dan pindah ke belahan dunia lain untuk keluar dari zona nyaman Imbuh pemain naturalisasi asal Belanda itu Rafael Struic sendiri akan mengenakan nomor punggung 7 di Brisbane Roar sebagai penyerang Terima kasih telah menonton! Belum tanding media Bahrain ciut belak-belakan sebut Timnas Indonesia begini Skuad Sintai yang dibilang seolah-olah seperti ini Jelang laga melawan Timnas Indonesia, media Bahrain ciut sebut soal Skuad Garuda Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Group C Skuad Asuhan Sintai yang akan bertanding di kandang lawan Bahrain National Stadium Riffa pada selasa 10 Oktober 2024 mendatang Sebelumnya timnas Indonesia telah melakoni dua laga melawan negara langganan Piala Dunia yakni Arab Saudi dan Australia Skuad Garuda telah tampil secara maksimal dengan menahan imbang dua negara musuh di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Group C tersebut Keberhasilan tersebut menjadi sorotan media Bahrain yang negaranya akan bersuah dengan Skuad Garuda selanjutnya Media Bahrain Alwatan News secara terbuka memberi peringatan kepada Timnasnya Mereka meminta agar Timnasnya segera membenahi lini pertahanan Jelang laga melawan Tim Merah Putih Selain itu mereka juga menyoroti rapuhnya lini pertahanan Timnas Bahrain ketika melawan Jepang Sebelumnya Bahrain dibantai Jepang di rumah mereka sendiri Bahrain National Stadium Riffa Selasa dalam kurung 10 September 2024 Tim asuhan Dragan Talajic itu menelan kekalahan memilukan dengan skor akhir 0-5 Runtuhnya lini pertahanan Timnas Bahrain menjadi sorotan utama oleh media Alwatan News Oleh karena itu mereka memberi peringatan kepada Timnasnya jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia Secara terang-terangan media Bahrain meminta pelatih Dragan Talajic kembali mengatur strategi untuk memperkuat lini pertahanan mereka Bahkan media Bahrain tersebut juga mengakui bahwa anak asuh Shin Taeyong bukanlah lawan yang mudah untuk dihadapi Terima kasih telah menonton! PSSI bicara update naturalisasi penyerang gacor Mauro Zidustra Usai Mes Hilgers dan Eliano Rejenders disetujui DPR seperti ini update terbarunya Sekretaris Jenderal dalam kurung Sekjen PSSI Yunus Nusi angkat bicara perihal kabar Mauro Zidustra akan menjadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia Kata Yunus Nusi sampai saat ini PSSI belum memikirkan Mauro Zidustra Sebelumnya Mauro Zidustra sempat berbicara bahwa ia sudah menyerahkan dokumen kepada PSSI untuk dinaturalisasi menjadi pemain Timnas Indonesia Namun Yunus Nusi menegaskan bahwa fokus PSSI saat ini menyelesaikan proses naturalisasi Mes Hilgers dan Eliano Rejenders Selain itu Mauro Zidustra juga belum datang ke Indonesia untuk bertemu ketua umum PSSI, Erik Thohir Ini berbeda dengan Mes Hilgers dan Eliano Rejenders yang sudah bertemu Erik Thohir Proses naturalisasi Mes Hilgers dan Eliano Rejenders pun sedang dikebut PSSI Itu setelah kedua pemain berdarah Belanda dan Indonesia tersebut telah disetujui dinaturalisasi oleh DPR PSSI ingin Mes Hilgers dan Eliano Rejenders bisa segera membela Timnas Indonesia pada Oktober 2024 Untuk Mauro Zidustra belum ya Kami sedang maksimalkan dua ini dalam kurung Mes Hilgers dan Eliano Rejenders untuk diproses Kata Yunus Nusi kepada awak media Yunus Nusi senang dengan pernyataan dari Menteri Pemuda dan Olahraga dalam kurung Menepora Dito Ario Tejo tentang Mes Hilgers dan Eliano Rejenders Dito Ario Tejo menyebutkan bahwa Mes Hilgers dan Eliano Rejenders kemungkinan bisa bermain membela Timnas Indonesia pada Oktober 2024 Nova Arianto akan coret tujuh pemain Timnas U17 Indonesia di Spanyol dan Qatar karena ada kuota yang harus dipenuhi Pelatih Timnas U17 Indonesia Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto akan mencoret tujuh pemain dari 30 nama yang saat ini dipanggilnya ke skuad Garuda Asia Kepastian itu disampaikan Nova Arianto Nova Arianto mengatakan bahwa penyicoretan itu harus dilakukannya karena kuota pemain untuk tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2025 Perlu diketahui Nova Arianto hanya boleh mendaftarkan 23 nama pemain untuk tampil membela Timnas U17 Indonesia di ajang tersebut Timnas U17 Indonesia akan berada di negeri Matador sampai 30 September 2024 Di Spanyol Timnas U17 Indonesia tidak hanya berlatih Mereka juga akan menjalani sebuah turnamen melawan Skotlandia, Swiss, dan Kepulauan Faroel pada 18 hingga 21 September 2024 Setelah dari Spanyol Timnas U17 Indonesia akan berangkat ke Qatar pada 1 Oktober 2024 Timnas U17 Indonesia akan berada di Qatar sampai 10 Oktober 2024 Ya kami membawa 30 pemain untuk ke Spanyol dan Qatar Sebelum kami ke Kuwait tim ini akan menjadi 23 pemain ucap Nova Arianto Lebih lanjut Nova Arianto senang Timnas U17 Indonesia bisa menjalani TC di Spanyol dan Qatar Apalagi Timnas U17 Indonesia ikut tanding dalam turnamen pramusim melawan negara-negara berkualitas Kata Nova Arianto ini menjadi pengalaman pertama bagi Timnas U17 Indonesia tanding dalam ajang internasional Nova Arianto berharap anak-anak asuhnya bisa tampil sebaik mungkin dalam pertandingan nanti Terima kasih telah menonton!